Dari semua kesaksiannya Roki Gerung tadi, udah amat jelas menjelaskan kedunguan dari Jaksa. Ini gak? Mengerti gak? Kedunguan dari Jaksa. Maka dakwaannya kan, saya sudah buktikan juga, tidak lengkap, tidak jelas. Ya, sehingga menurut pasal 143, hakim harus ambil hukum tindakan, yaitu batal demi hukum. Ini dilanjutin lagi. Jadi kita sebenarnya udah males, ngapain lanjutin sidang yang dagelan, sidang yang dungu seperti ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kedua, dari semua kesaksiannya Roki Gerung tadi, udah amat jelas menjelaskan kedunguan dari Jaksa. Ini gak? Mengerti gak? Kedunguan dari Jaksa. Maka dakwaannya kan, saya sudah buktikan juga, tidak lengkap, tidak jelas, sehingga menurut pasal 143, hakim harus ambil hukum tindakan, yaitu batal demi hukum. Ini dilanjutin lagi. Jadi kita sebenarnya udah males, ngapain lanjutin sidang yang dagelan, sidang yang dungu seperti ini? Tapi suka gak suka, ini hakim menentukan di sidang ini. Nah itulah pendapat dari saya yang sangat jelas, sehingga saya kecewa berat, belajar ilmu hukum capek-capek. Tujungnya dagelannya begitu. Kan harusnya hakim bisa menemukan hukum, membatalkan demi hukum. Membatalkan bahwa ini batal demi hukum, dakwaannya itu. Harusnya Gus Nur Bambangger langsung bebas. Gak usah nanti kita suruh lagi bikin penuntutannya dari Jaksa, kita bikin pembelaan. Rekna uncak sudah makin, bukan dijelas. Ini dimana? Saya kira begitu mungkin tambahan. Jadi begini, Majlis Hakim ini menyatakan ketika Bang Egi menyebut tentang 143 itu, ketika Bang Egi Sujana ini menyebut tentang 143, ini waktunya sudah mau keputusan. Itu eksepsi. Sudah gak diterima berarti kalau sudah seperti ini. Padahal, Majlis Hakim ini logika berpikirnya harus keadilan dan berpastian hukum. Dan manfaat sederhana, sesuai asas kerajaan kita, cepat, sederhana, biaya murah. Ini merawat-larut. Nah, kalau dia menemukan keadilan itu, kepingin keadilan, ngapain pakai nunggu-nunggu nanti? Padahal sudah ditunjuk oleh Bang Egi. Pasal 143 itu, bukan lain-lain. Pasal 143 kuat itu, kalau Hakim sudah menemukan dari kemarin, ngapain harus nunggu-nunggu nanti dengan alasan Pradugat tak bersalah. Justru kalau Pradugat tak bersalah tidak ditahan. Sama-sama netral. Yang bisanya cuma ngancam penonton, mau keluarin-keluarin. Ya kan? Kalau gitu saya, termasuk tahanan juga mau dikeluarkan. Maka saya bilang tadi, saya bilang mau diberikan tahanan luar Pak, dia diam kan? Maksudnya itu mau dikeluarkan dari sidang. Jalan-sidang jalan terus. Saya pura-pura bego aja. Ya kan? Mau diberikan tahanan luar Pak, kan tiba-tiba mau dikeluarkan. Seperti itu. Jadi ini memang tadi Rocky bilang sudah memang disetting, dibuat seperti demikian rupa, background belief, percayaan publik ini, bahwa ini penjahat dua orang. Ini orang nakal. Orang nggak benar seperti itu. Kata akhirnya saudara-saudara, kalau model sidang begini, dugaan saya pasti dihukum. Bambang Tri. Ada indikasi? Terlanjur. Jadi indikasi gitu. Minimal terlanjur? Ya, minimal terlanjur. Karena dia juga sudah paket. Nyalain bang, nyalain bang. Dia sudah paket, dia sudah jadi target gitu loh. Maka satu keadaan yang mengerikan adalah orang nggak bersalah dihukum. Nah ini pertanyaan ini saya ajukan bagi kita semua. Bagaimana kalian mengunjungi sidang setiap saat? Saya lihat sangat tertib dan baik gitu membantu. Pertanyaannya bagaimana kalau hakim tetap menghukum? Orang yang nggak bersalah, jelas-jelas kita buktikan tadi nggak bersalah kan? Ya, tetap dihukum. Bagaimana kalian? Bawa! Bawa! Kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri Tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi salah langsung. Tapi insya Allah pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MBR untuk memadukan Bapak Jokowi. Jangan inginkan atas konstitusional, ini konstitusional. Memakjurkan presiden itu boleh asal lewat secara konstitusi, lewat MPR-DPR. Betul? Betul! Jadi jangan diperiksa di sini. Bahkan Pak, mundur juga konstitusional. Mundur pun konstitusional. Ada mana-mana yang? Oke. Cukup berwakili ya? Ya, siap. Nah itulah rakyat, tolong diingat baik-baik. Hakim, saya ingatkan. Kalaupun Anda mudah bersalah, mungkin akan ada gerakan yang seperti itu. Dan tambahan saya, mestinya ada pengadilan rakyat. Betul! Pengadilan rakyat itu sah juga. Itulah kedolatan rakyat. Ya? Jadi, tapi tentu tata-tata caranya enggak ada lagi jaksa, enggak ada lagi. Ya? Nah itulah akan terjadi. Nah, silahkan. Nah, betul. Silahkan, silahkan. Ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin dari Aliansi Aktif 98 dan Gerakan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini, kami meyakini bahwa Jokowi diduga keras berijasa palsu. Karena telah beberapa kali dalam sidang ini tidak ada satu pun. Sampai titik ini. Sampai titik ini tidak ada satu pun jaksa atau saksi apapun yang bisa membawa ijasa Jokowi ke pengadilan negeri selalu ini. Tapi... Saya meminta kepada Pak Jokowi kami 98 berjuang untuk reformasi untuk melawan KKN untuk mengumpas segala kepalsuan. Oleh karena itu, saya minta Jokowi segera menunjukkan ijasa aslinya apabila asli. Tapi, kalau tidak ada kami menghimbau Pak Jokowi segera mundur atau DPR akan kita kepung. Saya akan pasang seluruhnya Jakarta dengan tolak Jokowi. Turunkan Jokowi karena berijasa palsu. Takdir! 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 Pak Jokowi, sekali lagi tolong jangan bikin malu jangan bikin malu rakyat Indonesia bangsa ini dan bahkan dunia saya salah satu dari 270 juta lebih rakyat Indonesia yang malu ketika melihat ketika mempunyai seorang presiden dengan berijasa di duka palsu. Dengan itu, kami menolak atas jabatan presiden Republik Indonesia atas nama Jokowi karena diduga ijasanya palsu. Terima kasih. Demikianlah saudara semoga suasana sidang dan suara rakyat ini menjadi masukan buat hakim buat jaksa sadar, taubat sehingga tidak blow on untuk bisa memutuskan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.